Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Liverpool dapat jeda panjang, Jurgen Klopp lega bukan main. Gol ke-30 Mohamed Salah musim ini membuat The Reds mendapatkan tiga poin atas Brentford pada Sabtu, 0-6, 0-5, gol yang sekaligus menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga yang berakhir dengan skor 1-0 bagi kemenangan The Reds. Tambahan satu gol buat salah, membuatnya sejajar dengan Stephen Gerrard di urutan ke-5 dalam daftar pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa dengan 186 gol. Setelah pertandingan usai, Klopp berbicara tentang jeda sembilan hari sebelum pertandingan The Reds berikutnya melawan Leicester City, sesuatu yang menurutnya sangat berharga. Berita bagus, tentu saja. Bayangkan apabila kami akan bermain lagi pada hari Selasa, kami akan benar-benar kelelahan. Tidak apa-apa kata Jurgen Klopp dikutip dari laman resmi klub. Anda dapat melihat bahwa hari ini, ada satu tim yang memiliki seminggu penuh jeda dan satu tim yang baru bermain tiga hari yang lalu dalam pertandingan yang sangat intens, dan sebelum itu tiga hari yang lalu juga merupakan pertandingan yang sangat intens. Menang tiga kali berturut-turut di kandang, benar-benar istimewa. Tingkat fokus yang ditunjukkan anak-anak luar biasa, konsentrasinya tinggi dan sekali lagi banyak pertanda baik bagi kami, bagaimana kami bisa melihatnya untuk kedepannya, tambah Klopp. Alisson Becker bangga bisa catatkan 100 clean sheet. Kemenangan Liverpool 1-0 atas Brentford di kompetisi Liga Inggris 2022-23, tentu saja jadi momen krusial bagi mereka untuk terus membuka kansnya dalam menembus posisi empat besar pada pekan 38 nanti. Selain kondisi klub yang semakin bisa menjaga momentum kemenangan, Alisson Becker selaku keeper andalan dari Jurgen Klopp baru saja membuat pencapaian fantastis dengan mengoleksi 100 clean sheet dalam sepanjang kariernya di Liverpool. Seusai meraih pencapaian impresif itu, Alisson pun menunjukkan rasa bangga dan tidak cepat puas dengan menekankan bahwa dirinya kini menargetkan ke angka 200 dan 300 di masa yang akan datang. Itu pasti, membanggakan, meraih 100 telah membuat saya ingin mencapai 200, 300 atau sebanyak mungkin lagi. Namun, ini bukan hanya persoalan saya sendiri, karena rekan setim dan semua staff di sini telah bekerja sama dengan satu tujuan, ujar Alisson dari situs resmi Liverpool. Clean sheet dapat menempatkan kami pada situasi yang lebih dekat untuk memenangkan pertandingan. Jadi, itu adalah yang kami butuhkan dan senang tentang itu, tutupnya. Kini, Liverpool hanya tinggal menjalani tiga laga sisa di Liga Inggris dengan bertemu Leicester City, Aston Villa dan Southampton. Liverpool dan Brighton capai kesepakatan untuk transfer Alexis McAllister. Menurut media Italia, Tuto Mercato Web, kedua klub telah mencapai kesepakatan lisan satu sama lain terkait transfer musim panas untuk Alexis McAllister. Bintang Argentina adalah bagian dari skuad yang memenangkan Piala Dunia 2022 FIFA tahun lalu. Pada usia 24 tahun, dia tidak hanya berpengalaman di Liga Premier tetapi juga pemain yang konsisten yang cocok dengan lini tengah The Reds. Dengan energi yang luar biasa, dia akan membawa banyak kualitas ke lini tengah The Reds. Daftar nama pemain di lini tengah skuad Jurgen Klopp terlihat kurang bagus beberapa kali musim ini dan McAllister akan membantu membendung kekhawatiran tersebut. Setelah kehilangan Jude Bellingham, The Reds langsung mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. McAllister tentu saja merupakan opsi yang menarik dan dihargai 60 juta euro oleh The Saagulls. Liverpool siap untuk menyamai harga dan kesepakatan tampaknya akan segera rampung. Bermain di sistem Brighton yang membutuhkan energi tinggi, tentu akan membantu sang pemain beradaptasi di Liverpool. Matanya yang tajam untuk mencetak gol dan kemampuannya untuk terhubung dengan pemain lain, akan semakin memperkuat skuad Jurgen Klopp. Satu masalah yang mungkin muncul adalah McAllister ingin bermain di Liga Champions. The Reds saat ini berada di urutan kelima di Liga, tertinggal satu poin dari Manchester United di tempat keempat yang memiliki dua pertandingan lebih sedikit. Belajar dari Chelsea, Liverpool tak akan serampangan belanja pemain Liverpool akan berbelanja pemain di musim panas nanti? Itu pasti. Tapi manajer si merah Jurgen Klopp memastikan perekrutan tak akan dilakukan serampangan. Liverpool kepayahan musim ini dan dipastikan tanpa gelar. Mereka sulit finish empat besar di Premier League, tersingkil di babak keempat piala Liga Inggris dan piala FA, serta terhenti di babak ke-16 besar Liga Champions. Performa pasukan Jurgen Klopp memang mengundang banyak sorotan, terutama mengingat musim lalu bertarung di empat kompetisi dan berpeluang besar meraih quadruple. Musim ini sejumlah pemain dianggap menurun khususnya di lini tengah yang dirasa kehilangan tenaga. Merombakan squad pun dibutuhkan dan itu sudah diakui oleh Jurgen Klopp, tapi pria asal Jerman itu menegaskan perekrutan pemain tak bisa dilakukan dengan asal-asalan, sebagaimana Chelsea telah membuktikan cara itu gagal. Kami akan berbisnis dan saya paham sepak bola itu gila, memang selalu begitu. Itu berarti bahwa karena Liverpool sedang dalam kondisi baik, kami dinilai butuh 5, 6, atau 7 pemain, ujarnya dikutip dari Sky Sports. Kini Chelsea dipoles gelandang legendarisnya Frank Lampard sebagai caretaker sampai akhir musim, tapi laju mereka masih mengkhawatirkan dengan tanpa kemenangan di delapan lagian terakhir, menelan enam kekalahan. Chelsea akan baik-baik saja karena mereka pada akhirnya akan begitu dan bakal luar biasa kuat. Ini adalah contoh di laporan tertinggi bahwa nggak bisa begitu membangun tim. Sambung Klopp Hai hai hai, Kop Indonesia Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Assalamualaikum Lampard Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.